Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat datang kembali masih di channel yanur jaya-jaya channel sekutar otomotif dan unboxing orang apalah apa saja teman-teman dan disitu juga ada channel merek tahu tentang kehidupan pengajian dan sebagainya di depan pengajiannya ada pelak teman-teman pelak racing ini tadi ada customer suruh saya melepaskan ini karena ada hancur nih dalamnya saya tanyakan bekasnya itu katanya itu hancur semuanya jadi saya harus mencari bekasan namun saya mencari tapi enggak ada ya enggak ketemu-temu ini untuk ukurannya 6301 ini tadi saya sempat cari-cari yang bekas untuk melepas tapi enggak ketemu teman-teman oke langsung saja saya tunjukkan kepada teman-teman tutorialnya bagaimana cara melepas bearing yang tertinggal ini rumahnya ya teman-teman ini katanya motor buat CB ini anak-anak muda ya ini bearing 6301 sebenarnya bearing apa saja sama ya cara melepasnya ini untuk membuka mangkok yang yang tertinggal ini sempat saya tadi mau pakai tracker ini teman-teman nah ini pernah dulu saya unboxing nah tapi belum pernah saya gunakan ya karena enggak ada bahannya ini saya pikir bisa untuk melepas ini ternyata tadi saya coba-coba enggak bisa teman-teman ya oke langsung saja bagaimana cara melepasnya ya pertama-tama teman-teman gunakan bearing bekasnya dulu ya kalau ada ini yang bekas tadi diambul digunakan lagi kemudian kalau tidak ada gunakan yang satu kalau sudah rusak kita ambil goli-golingnya dulu teman-teman caranya begini teman-teman ya kita langsung saja cara ini dilakukan untuk mempermudah melepas bearing ya teman-teman pada saat kita mau melepas mangkokan yang tertinggal kita bisa menggunakan bearing yang ukurannya harus sama teman-temannya dan caranya saya menggunakan obeng-obeng kecil yang lancip ya untuk membuang sengnya itu ya teman-teman kemudian kita susun kemudian kita lepas goli-golinya dan sudah terlepas kita gunakan fat untuk menyusun kembali goli-goli tersebut supaya nanti pada proses pelepasan mangkok bearing yang tertinggal di tromel lebih mudah kita susun seperti itu ya teman-teman seperti ada seperti yang ada dalam video kemudian masukkan lagi selongsongnya kemudian tekan dan kita kasih space ya jarak antara goli-goli dan goli-goli seperti umumnya bearing yang masih baru nah seperti itu ya teman-teman kita susun kembali kemudian kita sediakan kayu atau apa saja yang bisa menahan pelek ya untuk melepas bearing yang tertinggal tersebut dan perlu diperhatikan untuk mengetoknya itu pakai pipa atau pakai besi yang bulat ya jadi merata seperti itu ya teman-teman kita tubuh dan kita ketok akhirnya bearing bisa terlepas seperti ini teman-teman ya Oke sedikit video ini semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh